Tidak sampai begitu dan mereka belum bisa menerima saya Saya bisa bersumpah saya tidak akan marah mereka sedikitpun Maksud hati ingin meluruskan masalah dengan kedua puteranya Hingga kolaborasi dan ngonten dengan Deddy Corbusier KD dan Raul Lemos malah Kena teguran pedas dan dibongkar boroknya oleh psikolog kondang ini Tak ingin masalahnya terus melebar Chris Dayanti dan Raul Lemos akhirnya buka-bukaan memberi klarifikasi Seperti diketahui belakangan ini Hubungan pasangan suami istri ini dikabarkan Tengah bersin tegang dengan anak KD bersama Anang Hermansa, Aurel, dan Azril Akibat perselisian tersebut KD dan Raul Lemos pun sontak di banjiri cibiran warganit Untuk meluruskan permasalahan yang ada Pasangan ini pun memilih tampil di kanali Youtube Deddy Corbusier Dalam unggahan video berdurasi sekitar 50 menit tersebut Raul menjelaskan Bahwa sindiran-sindiran yang ia tulis tak pernah ditujukan untuk anak sambungnya Aurel Pia Asartimul Leste ini pun mengaku hanya ingin melindungi sang istri dari orang-orang yang bermaksud menyakiti Sementara itu pelantun lagu Pilihlah Aku ini juga menceritakan Bahwa selama ini dirinya telah berusaha menjaga komunikasi dengan Aurel dan Azril Dalam kesempatan tersebut, Chris Dayanti juga menepis tudingan bahwa dirinya tak lagi menyayangi Aurel dan Azril Sayangnya, niat baik Chris Dayanti dan Raul Lemos tampaknya tak sejalan dengan warganit yang menonton Pasalnya, meski bermaksud memberikan klarifikasi KD dan Raul justru lagi-lagi menerima komentar pedas warganit Dilihat dari ribuan komentar yang ada, tak sedikit warganit yang menyatakan bahwa KD dan Raul lebih banyak membela diri Ketimbang menyelesaikan masalah dengan Aurel dan Azril Saking hibohnya, psikolog kenamaan Kak Seto pun bahkan sampai turut berkomentar Melalui komentarnya, Kak Seto tampak memberikan peringatan kepada KD dan Raul Tak hanya itu, Kak Seto juga menyayangkan keputusan KD dan Raul yang memberikan klarifikasi lewat video kanal Youtube Menurutnya, alangkah lebih baiknya jika KD dan Raul langsung bertemu dengan keluarga Anang Hermansa Untuk menyelesaikan masalah yang ada Saya kenal, D. Aurel Pernah dititipkan ke saya pada saat Mas Anang dan Mbak KD bercerai Saya rasa harusnya seorang ibu, apalagi ibu kandung, lebih mengerti kondisi anak Di sini saya menyayangkan sikap Mbak KD dan Raul Lemos Bunyi komentar Kak Seto Seharusnya, lebih baik bertemu dengan pihak Mas Anang dan keluarga untuk membuat klarifikasi agar masalah cepat terselesaikan Di sini hanya akan membuat suasana menjadi memanas Masih saya pantau Lanjutnya Itulah guys, peringatan dari Kak Seto Nasihat dari Kak Seto untuk KD dan Raul Lemos Hingga hal-hal yang berkaitan dengan Hasril Aurel sebagai anak KD dari korban perceraian mereka Korban perceraian dari ayahnya Yang pernah dititip kepada Kak Seto Kak Seto tahu betul bagaimana Aurel dan Hasril Harusnya si ibu juga mengerti dan bisa memahami putra-putrinya Yakni KD di sini Lalu kira-kira bagaimana guys Terkait apa yang disampaikan Yang bongkar, apa yang telah dibongkar oleh Kak Seto sebelumnya Dan teguran pedas ini bagaimana kira-kira menurut kalian guys Jangan lupa kalau komentar di bawah Like dan subscribe yang masih belum Tunggu video-video menarik lainnya Dari kita Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax